Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gitek semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan ini Emang akan mereview ya Dua jenis SSD Yang baru dibeli kemarin Dari e-commerce ya Ini kenapa emang membandingkan Karena ternyata di e-commerce itu Banyak sekali merek ya Yang menawarkan Atau menjual mengenai SSD ini Biar Sahabat Gitek Tahu mana yang terbaik lah gitu Atau mana yang menjadi pertimbangan Untuk dibeli Maka emang membeli dua merek SSD Satu merek RX7 ini ya Apocalypse 120GB Ini harganya di Rp210.000 ya Di e-commerce Satu lagi adalah Eota 122GB juga Ini harganya Rp220.000 di e-commerce Atau ya Selisih Rp10.000 ya Apa Harganya gitu ya Nah Emang akan coba bandingkan Dari secara fisik Apakah Build quality nya Mana yang lebih baik Gitu Nanti kita akan coba di Crystal Dismark ya Setelah itu kita akan coba Dika Mengcopy file File besar Mana yang Lebih kenceng gitu ya Ngopinya Oke Kita Sekarang akan coba Buka dulu ya Kondisi Atau Buka apa Kita bandingkan Kualitas fisiknya Seperti gimana Antara RX7 Apocalypse ini Dengan Ejota SSD ya Oke Kita buka ya Yang pertama Kita buka dulu yang Ejota ya Oke Ini yang Ejota ya Yang Ejota ini Kalau emang Ini apa Pegang gitu ya Atasnya plastik Tapi ini Pinggirnya ini Kayak aluminium ya Kayak aluminium itu Jadi Terus Dari segi berat Emang agak berat nih ya Jadi Kalau hitungan emang Dibanding SSD yang lain sih Ini Cukup baik lah gitu ya Secara build quality nya Terus ada juga Ya Ornamen lah gitu ya Ada Enggak hitam Pure hitam Melainkan ada Semacam Silver lah Gitu ya Di bagian pinggirnya Hingga Agak sedikit cantik ya Ini SATA 3 ya SD nya Kalau kalian Yang ini juga Yang RX7 Emang juga beli SATA 3 Menurut keterangannya Ini Kalau yang Ejota ini Dia SATA 3 ya Terus Read nya itu Bisa sampai Atau up to ya Ini ingat Upto ya Jadi bisa aja Lebih kurang dari Apa Kurang dari ini gitu Terus Ritenya Upto juga Kalau yang Read tadi Bisa sampai 510 MB Per second Gitu ya Kalau untuk Write nya 460 MB Per second Oke kita Buktikan nanti ya Apakah Climb nya ini Sesuai Atau tidak Gitu ya Untuk EOTA ini Oke kita akan Buka Ke SSD yang kedua Ini Yang RX7 Apocalypse Ya Oke kita buka ya Ini Nah ini ya Ini Nampaknya Lebih ringan ya Dibanding tadi Yang EOTA ya Nah Ini Plastik ya Nggak ada Aluminium Kalau yang tadi EOTA ada Aluminiumnya sedikit Di sini ya Di pinggir Kalau ini Benar-benar Plastik Terus Lebih ringan Juga Jika Dibandingkan Dengan Tadi yang EOTA Sama ini ya Sata 3 Juga Cuma Di sini Nggak ada Keterangan nih Dia bisa Berapa MB Per second Gitu ya Untuk Write Ataupun Untuk Read nya Oke Tapi kita Akan coba Bandingkan Di Aplikasi Crystal Dismark Dan juga Kalau meng-copy File besar Dia Berapa Kecepatannya Oke Disimarknya Dismarknya Dismarknya Terima kasih. 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 Terima kasih.